Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini masuk pertemuan ketiga Tentang pemodelan berorientasi objek Yang pertama Kalau di kontrak perbeliannya itu Kalau tidak salah Tiga pertemuan ya Untuk pemodelan berorientasi objek Hari ini yang pertama Untuk pemodelan Ini mungkin saja Jadi pemodelan sebagai Teknik desain Jadi desain ini kan Tahapan ya setelah analisis Yang kita lakukan Jadi kemarin Kita sudah Ada gambaran ya tentang Dimana Melakukan analisis ya Analisis Dalam pembuatan Perangkap lina Jadi Salah satunya ya Wawancara gitu ya Wawancara Yang Kita bisa menambahkan informasi Tentang Permasalahan yang Harus kita Selesaikan Permasalahannya Kita cari solutinya Karena ini berhubungan dengan Pembuatan Pangkar lina Solusinya ya bagaimana Kita bisa Menyelesaikan Permasalahan itu Dengan Membuat Aplikasi yang Bisa menyesuaikan Permasalahan itu Misalnya kayak Kemarin itu Bagaimana cara Mengisi KRS Makan kita Kipirkan gitu ya Kalau Menggunakan Aplikasi Nah Luarnya bagaimana sih Cara mengisi KRS Itu Sebagai Solusi Dari Permasalahan Yang Kita Selesaikan Menggunakan Perangkat Kemudian Dari itu Kita buat Pemodelannya Kalau kemarin Ada contoh Materi pertama Atau kedua Itu yang Ada dosen Terus Kita buat Kelas Ada Tiga bagian Ada yang Bentuk Kelas Ada kotak Ada Ada Tiga bagian Seperti ini Yang Atas ini Adalah Nama Kelasnya Nama Kelas Yang Tengahnya Ad Ad Dan Yang Tiga Adalah Metro Jadi Gambar Kotak Ini Sebagai Salah Satu Bentuk Pemodelan Objek Misalnya Maksudnya Mahasiswa Mahasiswa Kelas Mahasiswa Nah Ini Nama Kelas Mahasiswa Akributnya Apa saja Metodnya Apa saja Itu Cara Kita Memodelkan Objek Objek Yang Ada Di dunia Nyata Kedalam Teknik Desain Salah Satunya Seperti Ini Tapi Nanti Kita Akan Pelajari Beberapa Diagram Yang Akan Kita Gunakan Dalam Pemodelan Pemodelan Berorientasi Yang Menggunakan UML Bahasa UML Bahasa Pemodelan Kemudian Teknik Pemodelan Objek Menggunakan Tiga Macam Model Untuk Menggambarkan Sistem Yang Pertama Model Objek Yang Kedua Model Dinamik Yang Ketiga Model Funksional Atau Stural Sama Aja Istilahnya Kemudian Setiap Model Itu Dapat Dilakukan Selama Tahap Pengembangan Dan Rincian Kebutuhan Implementasi Itu Sebagai Bukti Kalau Ada Kemajuan Pengembangan Tersebut Jadi Disini Kalau Kemarin Sudah Diketahui Ada SDLC SDLC Itu Sebuah Plus Dalam Pembuatan Rangkar Luna Yang Dimulai Dari Analisis Kebutuhan Atau Perencanaan Istilahnya Macam-macam Baca Sumber Perencanaan Kemudian Analisis Kemudian Desain Kemudian Implementasi Kemudian Ada Pengujian Baru Mekanasnya Baru Kembali Lagi Kerencanaan Nah itu Siklus Siklus Kalau Di Biologi Siklus Hidup Yang Selalu Berputar Harapannya Misalnya Kita Melakukan Jadi Kalau Kita Buat Perangkar Luna Itu Di awal Kan Baru Satu Siklus Nah itu Biasanya Enggak Enggak Langsung Apa Jadi Dengan Sempurna Aplikasi Yang kita Buat Biasanya Pasti Ada yang Kurang-kurang Fit Atau Banyak Kurangnya Nah sehingga Kita perlu Lagi Lakukan Siklus Berikutnya Jadi Siklusnya Berulang Kembali Lakukan Lagi Perencanaan Lakukan Lagi Analisis Lakukan Lagi Desain Lakukan Lagi Implementasi Kemudian Pengujian Kemudian Maintenance Kembali Lagi Kalau ada Kesalahan Jadi Berulang Kali Nah harapannya Setiap Penambahan Siklus Itu Ada Kemajuan Perbaikan Dari Pengembangan Perangkat Luna Yang kita Buat Jadi Misalnya Yang sebelumnya Di Siklus Pernama Itu Errornya Masih Banyak Ada Berapa 15 Error Kemudian Kita Kembali Lagi Ke Siklus Siklus Yang kedua Permasaan Dari Yang 15 Yang ada Errornya Itu Bisa Kita Selesaikan Sebanyak 10 Berarti Sisa 5 Error Lagi Kita Siklus Lakukan Siklus 3 Lagi Jadi Semakin Banyak Melakukan Perulangan Siklus Itu Ya Harapannya Ada Kemajuan Pengembangan Jadi Aplikasinya Harapannya Semakin Laik Dari Siklus Sebelumnya Untuk Yang 3 Model ini Nanti Kita Akan Lihat Satu Satu Penjelasannya Yang ini Kita Lihat dulu Model Object Jadi Model Object Ini Menggambarkan Struktur Statis Dari Suatu Object Dalam Sistem Dan Relasinya Jadi Struktur Statis Jadi Statis Itu Tetap Jadi Yang Statis Itu Kita Sebut Disini Adalah Atribut Jadi Struktur Datanya Sifatnya Tetap Namanya Tapi Isinya Nilainya Dari Setiap Object Berbeda Kemudian Model Object Ini Berisi Diagram Object Nanti Yang Kita Pelajari Jadi Diagram Object Ini Diturunkan Dari Class Diagram Class Diagram Class Diagram Diagram Karena Diturunkan Otomatis Kita Harus Membuat Class Diagram Dulu Lalu Bisa Membuat Diagram Object Diagram Object Class Diagram Itu Gambarnya Seperti Contoh Yang Di bawah Ini Nah Ini 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 adalah Satu Class Satu Class Nah Sedangkan Namanya Diagram Itu Ya Nggak Hanya Satu Pasti Ada Beberapa Bagian Di Dalamnya Berarti Ada Beberapa Class Di Dalamnya Yang Saling Berrelasi Nah Ini Ada Relasinya Dosen Misalnya Ada Plus Dosen Plus Mk Plus Mk Atributnya Apa Gitu Atribut Mk Nah Itu Ini Metod Mk Nya Apa Mk Nya Apa Gitu Dan Relasinya Sama Seperti Yang Kita Pelajari Di Sistem Matis Data Relasinya Berupa Garis Berupa Garis Menandakan Kalau Ada Hubungan Antara Matakuliah Ini Kelas Matakuliah Dengan Kelas Matis Wah Jadi Seperti Inilah Ini Contoh Sederhana Dari Kelas Diagram Contoh Sederhana Dari Kelas Diagram Yang Terdiri Dari Dua Kelas Nanti Pada Dasarnya Kalau Semakin Kompleks Aplikasi Yang Kita Buat Ya Nggak Hanya Dua Kelas Aja Biasanya Lebih Mungkin Bisa Sepuluh Kelas Tapi Kalau Aplikasi Yang Sangat Kompleks Sekali Ya Kayak Di Sistem Informasi Rumah Sakit Itu Bisa Sampai Puluhan Kelas Di Dalamnya Dan Setiap Kelas Itu Punya Relasinya Itu Yang Membuat Kalau Kita Menggunakan Berorientasi Objek Semakin Banyak Kelas Itu Kan Misalnya Ada Yang Error Kita Bisa Fokus Ke Objek Yang Error Saja Ini Nggak Perhatikan Objek Yang Lain Yang Kita Rasa Objek Lain Ini Tidak Error Yaudah Nggak Usah Di Perhatikan Jadi Fokus Ke Yang Error Saja Itu Enaknya Kalau Menggunakan Yang Berorientasi Kemudian Diagram Objek Ini Kan Kelas Diagram Nanti Kalau Diagram Objek Itu Diturunkan Dari Kelas Diagram Bentuknya Mirip Seperti Kelas Diagram Ini Ada Relasinya Cuma Yang Diambil Nanti Ini Nama Nama Kelasnya Jadi Bagian Yang Pertama Dan Atributnya Gitu Yang Diambil Untuk Objeknya Ini Saya Jadi Yang Yang Diambil Itu Hanya Ini Jadi Nama Kelasnya Dan Atribut Untuk Objeknya Ini Untuk Objeknya Bukan Kelasnya Dan Nilai Atribut Dari Objek Itu Dimasukkan Nanti Bisa Saja Dalam Satu Kelas Yang Sama Di Yang Di Kelas Diagram Kalau Kita Turunkan Ke Diagram Objek Itu Bisa Membentuk Beberapa Objek Di Dalam Ya Parin Sudah Sempat Saya Jelaskan Kalau Dari Kelas Itu Kita Bisa Lakukan Istilahnya Instansiasi Objek Ya Jadi Misalnya Dari Kelas Mahasiswa Ini Ini Kan Baru Namanya Kelas Nah Di Dalam Itu Ada Objek Objek Mahasiswa Yang Memiliki Nilai Identitas Individu Sendiri Sendiri Gitu Ya Misalnya Ada Objeknya Nanti Kita Bisa Instansiasi Namanya Menjadi Mahasiswa Satu Nanti Ada Mahasiswa Dua Mahasiswa Tiga Dan Selepasnya Dimana Mahasiswa Satu Dua Tiga Ini Memiliki Data Yang Berbeda Yang Berbeda Namanya Ya Berbeda Mungkin Bisa Saja Sama Gitu Ya Dan Ada IPK Ya Memiliki Nilai Yaitu Ya Kalau Di Nanti Di Di Objeknya Disini Ya Ini Aja Saya Tambahkan Disini NIM 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 Nya Apa Gitu F1 D F1 F1 D 0 19 0 0 1 Ini Namanya Siapa Namanya A Gitu Ya IPK Berapa Gitu Ya 3,8 Nah Ini Ada Nilai Nilainya Nah Objek Ini Sebagai Objek Sebagai Objek Kalau Masih Umum Hanya NIM Nama Kelasnya Mahasiswa NIM Nama IPK Itu Masih Kita Sebut Dengan Kelas Tapi Kalau Sudah Objek Sudah Ada Nilainya 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 Untuk Ini Nanti Objek Masih 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 Satu Gitu Ya Nanti Ada Lagi Objek Masih Masih Dua Miliki NIM Nama IPK Yang Datanya Itu Yang Di Apa Disebut Dengan Diagram Objek Ya Nanti Kita Akan Pelajari Ya Kita Pelajari Kalau Diagram Seperti Ini Kan Ya Mudah Ya Tinggal Lihat Datanya Seperti Apa Kita Gambarkan Oke Lanjut Kemudian Model Dynamic Ya Model Dynamic Kita Hapus Oke 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 Ini Jadi model dinamik sekarang ya Tadi model objek Ini model dinamik adalah menggambarkan Aspek dari sistem yang berubah setiap saat Jadi perubahannya bisa berubah Waktu kondisi ya tergantung kondisi Perubahan itu terjadi ya Kemudian model dinamik Dipergunakan untuk menyatakan Aspek kontrol dari sistem Jadi seperti dinamik ini kan berubah Berubah-ubah datanya Bergantung kondisi Seperti perintah if Jika lampunya merah Lalu lintas lampunya merah Maka kendaraan berhenti gitu ya Kemudian ada else Else if Misalnya jika lampunya hijau Kendaraan jalan gitu ya Jadi kondisi itu menyebabkan Perubahan nilai gitu ya Perubahan nilai setiap saat Tergantung inputannya Tergantung kondisi Nah ini sebagai aspek kontrol Dari sistem Jadi kira-kira betul nggak itu Hasil dari kondisi tersebut Dia harus ngapain Betul nggak Bisa kita cek dari model dinamik Model dinamik disini Kita gambarkan berisi State diagram State diagram Ini saya hapus aja Yang disorotkan Jadi state diagram itu Nanti yang akan kita Pelajari Kita sebut dengan Namanya adalah Sequence diagram Sequence diagram Nah dimana Sequence diagram ini Itu detailnya nanti Kita pelajari Lanjut ya Di materi WML Ya intinya dia Menggunakan Metod-metod yang ada Di kelas Di Sequence diagram ini Sama seperti Diagram objek Itu Dia Apa ya Diturunkan Diturunkan Dari Kelas diagram Untuk membuat Sequence diagram itu Ya diturunkan Atau mengacu lah Istilahnya Mengacu Dari Kelas diagram Dimana Kelas Kelas diagram itu Kan terdiri Dari kelas-kelas Nah kelas-kelas itu Di dalamnya Ada Bagian metod Di Bagian Kalau kotak tadi Bagian ketiga Yang bawah itu adalah Nama-nama metodnya Nah nama-nama metod itu Akan digunakan Di dalam Sequence diagram Nah itu Akan digunakan Di dalam Sequence diagram Kemudian Set diagram Ya adalah Graph Dimana Notenya adalah State Jadi Satu Apa Ya Simpul gitu ya Simpul itu Not Nanti statenya itu Adalah Kelas-kelasnya Nama Kelas-kelasnya Dan Artesnya Itu ya Jadi Arah panahnya itu Adalah Transisi antara State Yang disebabkan Oleh event Aksinya apa Dia haruskan apa Dia harus ngapain Itu bisa Dari model Ini coba saya Gambarkan Sequence diagram Ini menggunakan Timeline Istilahnya itu ya Jadi ada Berdasarkan Waktu Timeline-nya Mungkin ada Ini Kotak-kotaknya Gitu ya Kotak-kotaknya Nah Kotak-kotak ini Nanti berisi Nama-nama Kelas Nama-nama Kelas Yang Harus ada Harus ada Di kelas Diagram Karena kita Menggambar Sequence diagram Ini kan Mengacu ke Kelas diagram Kelas-kelas Nama Kelas-kelas Yang ada Di kota-kota ini Harus ada Pastinya Harus ada Di kelas diagram Karena Tuhan kita Di kelas diagram Misalnya tadi Ada Apa Maafiswa Ini ada Ini Ini Nah Nanti Penulisannya Ini karena Kecil Namanya Di dalam Kota Kemudian Di sini Biasanya Yang Paling kiri Ini adalah Nama Aktor Siapa Aktor Ini adalah Usernya Jadi Kalau kita Buat Aplikasi Itu kan Nah Biasanya Kan Tergantung Tempat Asosnya Dimana Biasanya Ada Usernya Ada Yang Ya Sebagai Ini ya Sebagai Penggunanya Siapa Dari Aplikasi Yang kita Buat Yang jelas Pasti ada Admin Salah satu User Conting Admin Kemudian Misalnya Kalau Di Dinas Misalnya Ada Admin Ada Kepala Dinasnya Mungkin Ada Bagian Masyarakat Yang melihat Data-data Dari Dinas Yang Menggisar Misalnya Atau Informasi Informasi Yang Disare Masyarakat Harus Login Menggunakan User Masyarakat Jadi Tergantung Kondisinya Kasusnya Dimana Itu Banyaknya User Atau Aktor Menentukan Kalau Di kampus Misalnya Di Sistem Informasi Akademik Nah Menurut Kalian Kira-kira Aktor Siapa Saja Kalau Di Sistem Informasi Akademik Di Undram Yang Mau Kasih Pendapat Kira-kira Aktor Siapa Saja Kalau Di Sistem Informasi Akademik Ya Selain Yang Umum Masiswa Aktor Masiswa Aktor Dosen Aktor Siapa Lagi Kira-kira Selain Masiswa Dan Dosen Artu Studi Metakuliah Dimana Aktor Siapa Aktor Itu Penggunanya Usernya Kira-kira Siapa Ada Admin 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 Pustik Admin 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 Pegawai Pegawai Seperti Kalau di Prodi Kita Pak Aswar Si Input Data Tentang Prodi Itu Pak Aswar Siapa Lagi Nah Kadang-kadang Objek Itu Enggak Bisa Objek Objek Yang Kita Buat Entitas Yang Kita Buat Di Kelas Itu Bisa Enggak Semuanya Sebagai Aktor Mata Kuliah Kan Gak Mungkin Jadi Aktor Mata Kuliahnya Login Sendiri Kan Gitu Gak Mungkin Perlu Enggak Kira Kira Si Kalau Pejabatnya Rektor Mungkin Iya Iya Enggak Juga Biasanya Kalau Pejabat Ting Ini Dia Laporan Aja Laporan Hasil Pejabat Tinggi Kayak Rektor Punya Dua Akun Satunya Sebagai Akun Rektor Sebagai Akun Dosen Mungkin Saja Dia Ngajar Punya Apa Masih Suha Bimbingan Yang Harus Dia Terima Kalau Ada Pengajuan KRS Bisa Saja Seperti Itu Tapi Dia Loginnya Bukan Sebagai Rektor Tapi Loginnya Sebagai Dosen Biat Seperti Itulah Gambaran Kalau Aktor Nanti Detailnya Nanti Kita Pelajari Di Materi WML Itulah Gambaran Aktor Yang Dari Pengguna Akunas Kita Lanjut Jadi Sequence Diagram Ini Ini Belum Selesai Gambarnya Nanti Ini Aktor Nama Aktor Siapa Nama Aktor Kemudian dari Nama Aktor Itu Misalnya Tadi Ingin Mahasiswa Ingin Mengisi KRS Melakukan Pengisian KRS Nanti Ada Panahnya Nanti Kita Buat Seperti Inilah Ini Berurut Mengisi KRS Dia Harus Ke Kelas Yang Rama Ini Dulu Kemudian Ke MK Kemudian Ke Yang Kelas Nah Panahnya Bisa Nggak Mesti Berurut Seperti Ini Tergantung Kondisinya Bisa Dari Panahnya Sampai Sini Terus Yang Kedua Langsung Loncat Ke Kelas Yang Berikutnya Kelas Ketiga Ini Yang Urutan Ketiga Bisa Tergantung Kondisinya Tergantung Kondisi Dan Penempatan Penulisannya Omk Nya Di Selama Siswa Silahkan Nggak Masalah Gambar Diagram Benar Nanti Kita Akan Pelajari Alurnya Seperti Ini Menggambar Sequence Diagram Jadi Kalau Isinya Adalah Dari Setiap Panah-panah Ini Adalah Metod Nama Metod 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 1 Metod 1 Kemudian Disini Ada Namanya Metod 2 Seperti ini Jadi Disini Misalnya Mengisi Krs 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 Mengisi Krs Ya Mengisi Mengisi Krs Nanti Dia harus Pakai Metod Apa Metod Satunya Apa Metod 2 Apa Metod 2 Ini Sebagai Apa Sebagai Metod Atau Fungsi Yang Menerima Hasil Dari Metod 1 Setelah Metod 1 Baru Bisa Metod 2 Dikerjakan Seperti ini Jadi Dilihat Ada panahnya Kan Dia Enggak Lurus Kalau Lurus Ini Berarti Seperti Saya Bilang Tadi Ada Timeline Jadi Dia Dalam Waktu Persamaan Kalau Garisnya Lurus Karena Dia Berbentuk Tanggal Nah Otomatis Metod 1 Harus Selesai Dikerjakan Baru Bisa Metod 2 Dikerjakan Di Waktu Yang Beda Gak Bisa Berbarangan Metod 1 Lanjut Berbarangan Dikerjakan Metod 2 Karena Metod 1 Belum Selesai Di Di Proses Misalnya Oleh Aplikasinya Itu Adalah Event Jadi Ada Aksinya Berdasarkan Aksi Itu Dia Harus Ngapain Tergantung Dari Output Masing Masing Met Nanti Kita Pelajari Lebih Lanjut Di OML Ini Masih Teori Tidaknya Ada Gambaran Kemudian Kemudian Model Dynamic Lanjut Model Funksional Model Funksional Adalah Menggambarkan Transformasi Nilai Data Di Dalam Sistem Di Model Funksional Ini Kita Gambarkan Dalam Bentuk DFT Data Flow Diagram Atau Diagram Alir Data Diagram Alir Data Ini Adalah Gambar Juga Graph Dimana Notenya Adalah Proses Dan Arkes Adalah Aliran Muka Jadi Jadi Nanti Di Lebih Detailnya Ini Karena Model Funksional Ini Kan Tidak Termasuk Ini Model Yang Berorientasi Object Di RPL Biasanya Di Tentang DSD Mungkin Saya Kurang Kurang Tahu Anu RPS Dari RPL MkM RPL Mungkin Sudah Dijelaskan Sama Dosen Bu Endang Yang Mengajar RPL Untuk RPS Kira-kira Materi Apa Saja Yang Biasanya Kalau Saya Dulu Dapat Di FD Ini Di Mata Kuliah RPL Tadi Ini Gambaran Sedikit Tentang DFD Jadi Di DFD Itu Berupa Node Node Gitu Saya Gambarkan Node Node Nya Berupa Proses 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 Seperti ini Kemudian Misalnya Saya tulis Misalnya P Proses Satu Saya singkat P satu Aja P itu Proses Jadi Misalnya P2 P2 Ini P3 Ini Ada P4 Jadi Proses Satu Proses 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 Empat Kemudian Di Awal Biasa Ada Input Nya Input Nya Apa Input Nya Apa Nanti Output Nya Apa Nah Untuk Proses Di Dalamnya Ini Tergantung Ini Sistem Yang Dibuat Jadi Nggak Mestinya Asal Aja Panahnya Misalnya Dari P1 Dia Bisa Ke P2 Dari P1 Bisa Ke P3 Gitu Dari P3 Bisa Ke P2 Dari P2 Bisa Ke P4 Seperti Ini Baru Output Nah Ini Untuk Panah-panahnya Ini Tergantung Kondisi Proses 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 Ini adalah Fungsi-fungsinya Yang ada Di Karena Sifatnya Model Funksional 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 Nah Untuk Ini Nanti Ada Input Ada Input Output Ini Output Kira-kira Seperti Inilah Apa Di FB Itu Kita Nggak Pelajari Nanti Di Metak Oleh Ini Jadi Supaya Bisa Bedanya Apa Sih Gitu Yang Berorientasi Kemudian Ini Pemodelan Sebagai Teknik Desain Jadi Sebuah Model Adalah Abstraksi Yang Perlu Dipahami Sebelum Membangun Tadi Yang Gambar Kelas Gambar Kelas Gambar Kelas Tadi Gini Ada Ada Mahasis Mahasiswa Nah Ini Perubahan Ke Kelas Ini Kita Sebut Dengan Abstraksi 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 Ini Dari Objek Mahasiswa Objek Mahasiswa Orang Orang Mahasiswa Orang Mahasiswa Abstraksi Kita Buat Ke Dalam Kelas 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 Mahasiswa Kelas Mahasiswa Atribut Atribut Apa Metod Apa Nah Itu Sebagai Abstraksi Di Suatu Objek Kita Modelkan Kedalam Bentuk Kelas Kelas Ini Karena Sebuah Model Menghilangkan Rincian Yang Tidak Penting Hal Hal Ini Membuat Lebih Mudah Untuk Dimanipulasi Daripada Entitas Ya Jadi Pada Saat Kita Apa Membuat Kelas Jadi Masiswa Misalnya Masiswa Masiswa Ini Pada Dasarnya Punya Banyak Sekali Atribut Di Dalam Punya Banyak Sekali Atribut Nah Untuk Yang Kasusnya Misalnya Membuat Apa Contohnya Sistem Informasi Tugas Akhir Misalnya Nah Pasti Atribut Yang dimiliki Oleh Mahasiswa Tersebut Ya Gak Mungkin Digunakan Semuanya Ya Tidak Mungkin Digunakan Semuanya Kedalam Sistem Informasi Tugas Akhir Tapi Kita Pilih-pilih Mana Yang Penting Saja Mana Yang Penting Saja Untuk Yang Tidak Penting Itu Kita Tidak Masukkan Di Dalam Kelas Atau Kita Buang Saja Karena Tidak Digunakan Misalnya Kalau Sistem Informasi Tugas Akhir Itu Kan Butuhnya Hanya NIM Nama Ya Kemudian Apa Kalau Sistem Informasi Tugas Akhir Kan Di Dalamnya Dia Ada Pengajuan Proposal Ya Ada Pengajuan Seminar TA1 Pengajuan Seminar TA2 Atau Atau Ujian TA2 Nah Itu Kan Yang Dibutuhkan Data Apa Saja Jelaskan Pasti NIM Nama Untuk IPK Nah Sepertinya Tidak Digunakan Di Dalam Sistem Informasi Tugas Akhir Kalau Lingkupnya Seperti Tadi Misalnya Hanya Untuk Mendaftar Proposal Mengajukan Seminar Tugas Akhir Satu Keujian TA2 Seperti itu Jadi Untuk IPK Saya rasa Tidak Perlu Tidak Dipakai Nah Itu IPK Kan Sebagai Atribut Dari Mahasiswa Tapi Tergantung Kasus Aplikasinya Perluan Lingkup Aplikasinya Apakah Digunakan Atau Enggak Nah Itu Yang Perlu Kita Pikirkan Maksudnya Kita Mengambil Bagian Yang Penting Rinciannya Dan Metodnya Dan Yang Tidak Penting Itu Kita Buang Tidak Gunakan Di Dalam Pembuatan Model Selanjutnya Pemodelan Seperti Tending Design Pengembangan Sistem Perangkat Keras Dan Perangkat Luna Ini Berarti Kita Membangun Sistem Yang Kompleks Karena Kita Dari Awal Melakukan Perencanaan Analisis Desain Desain Itu Butuh Tenaga Butuh Konsentrasi Kita Dalam Membuat Desain Karena Untuk Membuat Desain Acuannya Hasil Analisis Yang Kita Dapatkan Analisis Itu Masih Berupa Narasi Masih Berupa Narasi Tulisan Yang Kita Catat Sebagai Hasil Wawancara Misalnya Hasil Komunikasi Dengan User Yang Meminta Kita Membuatkan Aplikasi Tersebut Itu Masih Berupa Tulisan Narasi Kata Nah Untuk Desain Sudah Menggambar Gambar Diagram Seperti Apa Nah Itu Yang Menjadikan Sistem Menjadi Kompleks Selain Ruang Lingkupnya Selain Ruang Lingkupnya Kompleks Tidaknya Dikasi Misalnya Ruang Lingkup Di Undram Untuk Sia Kan Dipakai Di Undram Semua Prodi Jadi Ruang Lingkupnya Lebih Luas Dimana Kalau Semua Prodi Pasti Datanya Banyak Dan Alur Apa Mata-mata Kuliahnya Kan Bisa Berbeda-beda Seperti Persarat Nah Itu Membuat Kompleks Kemudian Yang kedua Adalah Pengembang Harus Membuat Abstraksi Dalam Berbagai Pandangan Yang Berbeda Dari Sistem Jadi Kita Membuat Abstraksi Tadi Model Pemodelan Tadi Dalam Berbagai Pandangan Yang Berbeda Dari Sistem Pandangan Yang Berbeda Jadi Dari Hasil Narasi Tadi Kita Buat Pemodelan Kalau Bisa Seperti Di Awal Pada Saat Kita Melakukan Komunikasi Dengan Orang Yang Memerintahkan Kita Untuk Membuat Aplikasi Tersebut Kalau Bisa Ditanya Lebih Detail Supaya Pandangan Antara Kita Dengan Orang Tersebut Pengguna Tersebut Itu Sama Jadi Jangan Berbeda Seperti Seperti Kemarin Contohnya Buat Ayunan Buat Ayunan Nah Kalau Penggunanya Suruh Buat Ayunan Tapi Tidak Dijelaskan Detail Otomatis Kan Kita Harus Buat Beberapa Macam Ini Bentuk Abstraksi Model Dari Pandangan Yang Berbeda Misalnya Ayunan Kita Buat dulu Model Yang Pake Tempat Duduknya Kayu Talinya Pake Tali Biasa Kemudian Ada Model Yang Lain Tempat Duduknya Kayu Talinya Pake Rantai Kemudian Ada Yang Tempat Duduknya Pake Ban Itu Kan Kita Harus Membuat Berbagai Macam Ini Abstraksi Kalau Kita Sudah Sudah Sama-sama Mengerti Antara Kita Dengan Orang Yang Memerintahkan Kita Untuk Membuat Aplikasi Tersebut Karena Sudah Oh Dia Maunya Ayunan Pake Rantai Tempat Dulunya Menggunakan Ban Yaudah Gambar Satu Itu Saja Ini Tidak Perlu Kita Membuat Berbagai Model Yang Lain Itu Pentingnya Wawancara Yang 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 Rinci Yang Kita Bisa Dapat Yang Detail Kemudian Yang Ketiga Adalah Membangun Model Dengan Menggunakan Notasi Yang Tepat Nah Ini Notasi Ini Nanti Kita Pelajari Di UML Ya Notasinya Kan Ya UML Itu Kan Bahasa Pemodelan Ya Seperti Tadi Ada Apa Ada Aktor Itu Itu Notasinya Gimana Gimana Notasinya Gimana Itu Nanti Kita Buat Ya Kita Pelajari Di UML Ya Ini Sebagai Ya Nanti Ini Juga Nomor Tiga Ini Juga Sebagai Bentuk Hasil Dari Tugas Besar Di Mata Kuliah Ini Berupa Dokumentasi Kemudian Yang Keempat Adalah Meneliti Kembali Model Tersebut Untuk Menegaskan Kebutuhan Sistem Dan Secara Garis Besar Menambahkan Rincian Untuk Mentransformatikan Model itu Kedalam Suatu Aplikasi Jadi Kita Teliti Lagi Model Yang Sudah Kita Buat Itu Misalnya Ada Yang Kurang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Sistem Yang Hasil Dari Analisis Yang Kita Dapatkan Untuk Mentransformasikan Model Kedalam Aplikasi Ini Kita Harus Pikirkan Metod Metodnya Apa Yang Sesuai Jadi Bagian Implementasi Programmer Nggak 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 Bingung Lagi Dia harus Membuat Nama Metod Apa Nama Metod Metodnya Nama Kelasnya Apa Saja Nah Itu Bukan Tugas Bagian Programmer Di Tahap Implementasi Nah Itu Tugas Dari Desainer Desainer Yang Membuat Desain Nah Sehingga Yang Programmer Ini Fokus Untuk Coding Saja Metodnya Sudah Kita Desain Desainernya Sudah Buat Misalnya Metodnya Tadi Mengisi KRS Nah Itu Nama Metodnya Untuk Coding Podingannya Ya Disahkan Ke Bagian Implementasi Programmer Jadi Programmer Ini Tidak Tidak Bekerja Dari Awal Lagi Tinggal Melihat Nama Metodnya Apa Saja Melihat Alur Dari Sequence Diagram Seperti Apa Sudah Dia Yang Membuat Program Podingannya Gitu Ya Kemudian Penggunaan Pemodelan Pemodelan Memerlukan Abstraksi Dengan Tujuan Untuk Membatasi Aspek Penting Untuk Beberapa Kebutuhan Dan Mengabaikan Aspek Yang Tidak Penting Tadi Saya Jelaskan Atribut Yang Penting Digunakan Atribut Yang Tidak Penting Yang Tidak Sesuai Dengan Aplikasi Yang Kita Abaikan Yang Kita Buang Dan Seperti Itu Kemudian Abstraksi Harus Selalu Dapat Dipergunakan Untuk Banyak Kebutuhan Karena Kebutuhan Membedakan Hal Yang Penting Dan Tidak Penting Jadi Sesuai Dengan Kebutuhan Sistem Dibuat Abstraksinya Tadi Kalau Sistem Informasi Tugas Akhir Atribut Apa Saja Metod Apa Saja Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Saja Kemudian Abstraksi Adalah Tidak Lengkap Dan Tidak Akurat Karena Berupa Gambar Saja Kalau Sudah Lengkap Di Dalamnya Sudah Ada Koding 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 Tidak Lengkap Urusan Untuk Yang Melengkapi Itu Adalah Bagian Implementasi Koding 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 Sudah Lengkap Tinggal Kita Ubi Saja Apakah Bisa Berjalan Atau Enggak Karena Kita Sampai Tahap Kita Hanya Di Tahap Analisis Dan Desain Ya Kan Belum Lengkap Tapi Setidaknya Programmer Itu Agak Menengkapi Yang Tidak Lengkap Ini Sudah Ada Arah Acuan Desain Seperti Ini Jadi Koding Nya Harus Ngapain Aja Seperti Jadi Kemudian Semua Kata Yang Dipergunakan Oleh Manusia Dan Bahasa Adalah Atraksi Atau Deskripsi Tidak Lengkap Dari Dunia Nyata Jadi Selain Pemodelan Tadi Berupa Kata Bahasa Itu Adalah Atraksi Juga Kemudian Model Yang Baik Menangkap Aspek Krusial Atau Penting Dari Masalah Dan Menghilangkan Yang Lainnya Ini Perlu Apa Pemahaman Lebih Dalam Pada Saat Kita Emang Susahnya Gitu Ya Kalau Kita Dihadapkan Pada Kasus Yang Pertama Kali Yang Belum Pernah Kita Mengerti Di Dalam Yang Ngapain Sih Misalnya Kalian Disuruh Buat Apa Misalnya Pembayaran Ini Misalnya Pembayaran PDAM Air PDAM Kan Tidak Semua orang Tahu Alurnya Seperti Apa Itu Pentingnya Kita Dalam Mencari Informasi Itu Kalau Bisa Rajin Pertanya Sampai Detail Sampai Informasi Yang Kita Inginkan Itu Dapat Jadi Jangan Kita Tanya Sekali Oh Dengar Dengar Aja Kadang-kadang Nanti Setelah Pulang Ke rumah Lupa Bingung Nanti Habis ini Ngapain Lagi Jadi Berarti Kan Masih Ada Yang Belum Jelas Berarti Pertanyaan Kita Belum Detail Karena Kita Tidak Tahu Ini Ngapain Lagi Seperti Itu Yang Perlu Kita Pikirkan Pada Satu Wawancara Kemudian Contoh Aja Tadi Sudah Contohnya Contoh Sebagian Besar Basa Kempotor Merupakan Alat Yang Miskin Untuk Memandalkan Algoritma Karena Menekankan Pada Spesifikasi Dari Rincian Implementasi Yang Tidak Relapan Pada Algoritma Contohnya Misalnya Dari Suatu Algoritma Misalnya Algoritma Genetika Misalnya Algoritma Genetika Kan Di Dalamnya Banyak Tahap Tahapnya Banyak Tahap-tahapnya Kalau Kita Rincikan Dengan Implementasi Itu Agak Sulit Jadi Dari Tahap-tahap Itu Bisa Kita Jadikan Sebagai Kelas-kelas Setiap Tahap Itu Ada Parameter Parameter Parameternya Dimana Parameter Ini Bisa Kita Jadikan Apribut Nanti Metodnya Proses Dari Tahap Itu Metodnya Itu Bisa Lebih Enak Kalau Kita Memodernakan Algoritma Kita Lihat Per tahap Mungkin Nanti Untuk Algoritma Algoritma Yang Ada Di Dunia Informatika Gitu Ya Kelihah Kecordasan Buatan Nanti Pelajari Banyak Algoritma Metode Metode Kemudian Designer Ini Pengguna Designer Yang Membuat Model Membuat Desain Desainer Membuat Banyak Model Untuk Berbagai Kebutuhan Sebelum Membangun Sesuatu Ini Contohnya Pemodelan Pesawat Terbang Untuk Testing Aliran Angin Jadi Misalnya Aliran Angin Jadi Bentuk Kalau Pesawat Terbang Kita Buat Model Modelnya Misalnya Ujung Moncong Di Pesawat Terbang Di depan Itu Bentuknya Kerucut Ada Yang Kayak Pesawat Jet Lancip Itu Semua Pemodelan Ada Sayap Sayap Kalau Ada Yang Sekarang Ada Yang Bentuknya Wings Kalau Dulu Masih Sayap Di Ujungnya Nggak Ada Yang Bengkok Kalau Pesawat Terbang Itu Sebagai Pemodelan Pesawat Terbang Nah Coba Nanti Saya Pernah Nonton Di Youtube Nah Itu Mempengaruhi Juga Yang ada Sayap Dari Bentuknya Wings Macem-macem Juga Jenisnya Itu Yang Mempengaruhi Daya Angin Yang Ada Di depan Berumbus Saat Terbang Supaya Dia Nggak Menahan Kecepatan Nggak Memperlambat Nggak jadi Lambat Supaya Cepat Aja Jadi Nah Itu Nanti Bisa Coba-coba Nonton Itu Supaya Intinya Kalau Nggak Salah Nonton Supaya Bisa Menghemat Bahan Bakar Kemudian Yang kedua Adalah Sketsa Dengan Pensil Untuk Komposisi Dari Lukisan Cat Minyak Contohnya Buat Model Yang Menggunakan Kita Gambar Pensil Dulu Baru Diwarnai Gitu Ya Kalau Pake Cat Minyak Atau Spidol Spidol Warna Yang ketiga Adalah Storyboard Dari Iklan Jadi Biasanya Kalau Membuat Iklan Itu Ya Dibuat Storyboard Dulu Jadi Alur Ceritanya Seperti Apa Kalau Dulu Kalau Dulu Orang Membuat Iklan Misalnya Animasi Animasi Itu Untuk Sekarang Saya Nggak Tahu Nggak Pernah Proba Lagi Kalau Dulu Untuk Membuat Storyboard Kita Gambar Dulu Di Kertas Gambar Dulu Di Kertas Nanti Kertasnya Misalnya Gambar Orang Gambar Gunung Akala Berhubungan Dengan Iklan Misalnya Ada Pegang Produk Kita Gambar Di Kertas Sketch Nanti Kita Scan Dan Dari Hasil Scan Itu Diwarnai Bisa Bisa Pakai Terima Lalu Kalau Kalau Nggak Salah Pakai Adobe Flash Flash Yang Adobe Flash Itu Sekalian Geraknya Geraknya Misalnya Ada Tangan Mau digerakkan Turun Turun Iklan Seperti itu Sekarang Kurang Tahu Sudah Nggak Pernah Coba Lagi Karena Perkembangan Sekarang Sudah Ini Ya Kayak Adobe Flash Sudah Tidak Ada Lagi Tidak Digunakan Masih 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 Kan ada Upper Eye Tag Lebih Keren Lagi Oke Yang Keempat Itu Outline Dari Buku Outline Dari Buku Ini Kata Lain Dari Rangka Rangka Kerja Isinya Isi Dari Buku Karena Bab Satu Harus Ngapain Yang Dijelaskan Bab Satu Bab Dua Bab Tiga Dan Biasanya Bab Satu Masih Dasar Bab Dua Sudah Mulai Menjurus Ke Intinya Sampai Bab Terakhir Sudah Intinya Outline Rangka Kerjanya Itu Contoh Modelan Kemudian Model Menyajikan Berbagai Kebutuhan Diantaranya Testing Entitas Sebelum Dibangun Jadi Kita Bisa Menguji Entitasnya Nanti Kita Pilihat Penjelasannya Yang kedua Adalah Komunikasi Dengan HKMAR Yang ketiga Adalah Visualisasi Yang keempat Ada reduksi Dari Kompleksitas Yang pertama Adalah Testing Entitas Sebelum Dibangun Disini Kemajuan Komputasi Memperbolehkan Simulasi Dari Banyak Struktur Fisik Tanpa Harus Membuat Model Secara Fisik Ini Bisa Kita Simulasikan Untuk Yang Secara Fisik Mungkin Contohnya IOT Mungkin IOT Karena Perhubungan Dengan Hardware Fisik Kalau Buat Aplikasi Kan Ya Tidak Terlalu Fisik Kita Mording Aja Kalau Buat Software Aplikasi Perangkat Tapi Kalau Buat Ada IOT Ada Unsur Ada Software Dan Ada Hardware Itu Bisa Kita Simulasikan Bisa Pakai MATLAB Aplikasi Software MATLAB Bisa Lihat Inputannya Kalau Masukannya Seperti Ini Upward Bagaimana Bisa Juga Kalau Yang Berhubungan Dengan IOT Kan Apa Ya Elektronik Angkat Elektronik Itu Bisa Coba Pakai Yang Apa Ya Mungkin Sudah Dipelajari Di Sistem Digital Aplikasi Ikutannya Bagaimana Upward Bagaimana Kemudian Simulasi Yang Memerlukan Biaya Menurah Tetapi Dilengkapi Dengan Informasi Yang Tidak Mungkin Diakses Atau Diukur Dari Model Fisik Ya Jadi Kalau Mungkin Kalau Secara Kalau Kita Uji Secara Fisik Ya Butuh Biaya Banyak Ya Kita Beli Hardware Beli Sensornya Ya Itu Kan Beli HP Gitu Ya Itu Kan Ya Kalau Software Bisa Saja Pake Emulator Kalau HP Misalnya Kita Buat HP Android Software Aplikasi Yang Berbasis Android Atau IOS Gitu Ya Bisa Pake Emulator Yang Ada Di Bisa Di Laptop Jadi Kita Gak Perlu Beli HP HP Kan Jenis Jenis Apa Kayak Android Ya Misalnya Kita Buat Aplikasi Ini Oh Dia Untuk Yang Apa HP Yang Dimensinya 5 Inch Misalnya Ada yang 6 Inch Nah Itu kan Tampilannya Kan Pada saat kita Membuat Harus Sesuai Ya Kalau kita Desain Di yang HP Yang Ukuran Layarnya Adalah 6 Inch Nah Tapi Ada yang Menggunakan Aplikasi Tersebut Tapi Pake Aplikasi 5 Inch Ya Pasti Mungkin Tampilannya Enggak Ini Enggak Bagus Enggak Bagus Seperti Rancangan Yang Namping Itu Bisa Sebagai Simulasi Simulasi Pada saat Kita Membuat Aplikasi Kalau Emulator Bisa HP Tampilan HPnya Seperti Apa Jadi Tanpa Kita Membeli HP Yang Yang Harganya Ya Ya Hal Gitu Ya Kemudian Komunikasi Dengan Customer Ini Arsitek Dan Desainer Product Itu Membuat Model Untuk Memperlihatkannya Kepada Customernya Ya Jadi Nah Itulah Pentingnya Kita Kalau Kita Membuat Apa Membuat Aplikasi Ya Ini pentingnya Komunikasi Dengan Customer Jadi Komunikasinya Ini Ya Bisa Gak Hanya Sekali Dua Kali Gitu Ya Kalau Bisa Beberapa Kali Supaya Apa Apa Yang kita Buat Itu Gak Persumah Gitu Ya Misalnya Kita Ini Kurang Komunikasi Dengan Customer Misalnya Komunikasinya Hanya Satu Dan Satu Dua Kali Aja Gitu Di awal Selanjutnya Yang komunikasi Awalnya Analisis Dulu Hanya Komunikasi Satu Atau Dua Kali Saja Langsung Kita Buat Desain Langsung Kita Buat Coding Langsung Kita Uji Sudah Sudah Semua Tahap Kita Lalui Tapi Pada Saat Kita Mendemok Aplikasi Yang Sudah Kita Buat Ternyata Enggak Sesuai Dengan Keinginan Customer Tersebut Nah Itu kan Jadi Percuma Kita Yang Sudah Buat Desainnya Sudah Buat Podingannya Gitu ya Jadi Percuma Karena Ada Perubahan Jadi Kita Ketemu Perbaiki Lagi Perbaiki Lagi Jadi Kalau Bisa Setiap Tahap Itu Lakukan Komunikasi Dengan Customer Misalnya Pada Saat Desain Kita Sudah Menggambar Desain Mungkin Kalau Orang Customer Bukan Orang TI Mungkin Yang Dikasih Lihat Itu Antarmukanya Interface Aplikasinya Seperti Apa Diagram Diagram UML Tidak Ngerti Kalau Customer Bukan Orang IT Paling Antarmukanya Tampilannya Seperti Apa Apa Yang Harus Ditampilkan Apa Saja Yang Ditampilkan Nantinya Ya Misalnya Klik Kommbol Oke Atau Next Nanti Yang Ditampilkan Apa Itu Kan Perlu Kita Demokan Ke Customer Supaya Ya Customer Tau Sampai Mana Dan Ya Intinya Sampai Setuju Dari Hasil Desain Yang Kita Buat Ya Kalau Sudah Oke Baru Lanjut Ke Tahap Implementasi Jadi Kita Gak Perlu Capek Lagi Gitu Ya Gak Secapek Yang Di Awal Tadi Kita Komunikasinya Jarang Kita Sudah Buat Programnya Sampai Jadi Ternyata Salahkan Ya Lebih Lebih Gak Enak Lebih Capek Kerjanya Kemudian Model Tiruan Jadi Pada saat Kita Mendemokan Bisa Saja Kita Pakai Model Tiruan Atau Istilahnya Prototype Prototype Ini Ya Aplikasinya Ya Bisa Sudah Jadi Gitu Ya Tapi Belum Sempurna Sudah Jadinya Yang Penting Penting Saja Yang Kita Jadikan Yang Kita Jadikan Ya Sebelum Kita Sempurna Ya Mungkin Apa Tampilannya Mungkin Belum Bagus Itu Kan Gak Apa Yang penting Alur kerjanya Sudah Oke Oleh Customer Lanjut Nanti Tinggal Apa Antar Mukanya Kan Gampang Gitu Gali Pakai Oke Kalau Di Oke Web CSS Itu Bisa Dipoles Tampilannya Supaya Lebih Menarik Yang Penting Alur Kerjanya Sudah Sesuai Dengan Customer Kayak Gitu Bisa Pake Prototype Jadi Gak Mesti Yang Didemokan Sudah Jadi Ke Customer Yang Seadanya Alur Kerjanya Sudah Sesuai Dengan Keingin Kemudian Visualisasi Storyboard Dari Film Televisi Memperlihatkan Kepada Customer Bagaimana Gagasan Penulis Digambarkan Sebagai Aliran Tampilan Yang Akan Dibuat Jadi Apa Ya Visualisasinya Ya Antar Mukanya Nah Itu Supaya Customer Itu Melihat Akira Tampilannya Seperti Apa Apa Yang Ditampilkan Nantinya Jadi Customernya Tahu Dari Visualisasi Kemudian Reduksi Dari Kompleksitas Ini Adalah Model Itu Mengurangi Kompleksitas Dan Membedakan Sejumlah Sedikit Dari Yang Penting Jadi Seperti Jadi Seperti tadi Yang di Awal Jadi Ambil Yang Penting Penting Saja Yang Tidak Berhubungan Dengan Aplikasi Kita Buang Karena Tidak Penting Atau Tidak Berhubungan Dengan Aplikasi Yang Kita Buang Kemudian Teknik Pemodelan Model Mempunyai Dua Dimensi Ram Adalah Suatu Pandangan Tentang Sistem Yang Tadi Sudah Kita Bahas Tadi Ada Model Objek Model Dinamik Atau Model Fungsional Kemudian Yang Kedua Adalah Tahapan Dari Pengembangan Contohnya Kemarin Adalah SDLC Contoh Salah Satu Contoh Model Pengembangan SDLC Ada Contoh Pengembangan Yang Lain Bisa Nanti Coba Dibaca Pengembangan Lain Selain SDLC Bisa Coba Dibaca Ya Kayak Ada RUP Itu Model Pengembangan Sistem RUP Itu Cara Kerjanya Biar Beda Dari Sistem Pengembangan Aplikasi Oke Gimana Suara saya Ada Kedengaran Halo Kedengaran Suara saya Ada Pak Kedengaran Pak Sinyalnya Hilang Tadi Oke Lanjut Tiba-tiba Sinyalnya Hilang Disini Tadi Ada Teknik Pemodelan Jadi Yang pertama Kita bahas Tadi Model Object Model Dynamic Model Adalah Tahapan Dari Pengembangan Analisa Desain Dan Permotasi Yang penting Dari Metode Pengembangan Yang ada Seperti SDLT RUP Ada Analisa Desain Dan Kemudian Tujuan Dari Pembuatan Model Adalah Menangkap Konsep Dari Dunia Nyata Yang penting Kedalam Aplikasi Dalam Pemodelan Masalah Engineering Model Object Harus Dapat Mudah Dikenal Oleh Engineering Dalam Pemodelan Tentang Masalah Bisnis Itu Kita pakai Istilah Di bisnis Jadi disesuaikan Intinya Kalau Sesuai dengan Customernya Kalau orang Bisnis Ekonomi Pakai istilah Yang di Ekonomi Pada saat Kita membuat Model Api Supaya Orang yang Menggunakannya Mengerti Karena kita Fokus ke Customer Bukan Ke Kita Kemudian Dalam Pemodelan User Interface Itu Digunakan Istilah Domain Aplikasi Domain Ini Ruang Lingkup Aplikasi User Interface Kemudian Model Lisen Menjelaskan Bagaimana Memecahkan Masalah Dan Mungkin Berisi Pembangunan Komputer Jadi Tadi Masalah Itu Hasil Yang kita Dapatkan Dari Tahap Analisis Masalah Apa Dan Bagaimana Cara kita Memecahkan Masalah Tersebut Kedalam Bentuk Design Aplikasi Bentuk Cloud Sampai Antar Muka Termasuk Design Mockup Istilahnya Mockup Foto Desainnya Tampilan Saat Login Dia harus Apa Apa yang Ditampilkan Misalnya Ada Login Misalnya Login Ada User Ada Nama user Nama password User Password Kemudian Ada Tombol Misalnya Lupa Password Misalnya Itu Ya Atau Mau pakai Apa Atau yang lainnya Gitu Ya Terserah Atau login Pakai Apa Sekarang Sudah pakai Email Pakai Facebook Nah Itu kan Bisa Ya Integras Kemudian Model Object Dikambarkan Secara Fisik Dengan Diagram Object Yang Berisi Object Dan Class Sudah Saya Jelaskan Jadi Untuk Class Dari Class Itu Kita Bisa Instansiasi Menjadi Model Model Jadi Kelas Masiswa Objek Apa Objek Adalah Masiswa Satu Masiswa Dua Masiswa Tiga Dan Seterusnya Yang Punya Identitas Perbeda Kemudian Kelas-kelas Diatur Dalam Hierarki Yang Dapat Menggunakan Bersama Struktur Dan Perilaku Umum Yang Berhubungan Dengan Kelas Lain Jadi Kalau Struktur Ini Maksudnya Adalah Ini Atribut Kalau Strukturnya Adalah Atribut Perilaku Ini Adalah Metod Kalau Ketemu Istilah Seperti Ini Seperti Inilah Struktur Attribut Perilakunya Metod Jadi Kelas-kelas Diatur Dalam Hierarki Yang Dapat Menggunakan Bersama Kalau Kita Lihat Istilah Ini Jadi Dia Bertingkat Dapat Digunakan Bersama Itu Sifat Dari Pewarisan Sudah Kita Pelajari Di Perluman 2 Jadi Kelas Induknya Yang Memiliki Atribut Dan Metod Itu Bisa Digunakan Bersama-sama Dari Atribut Dan Metod Untuk Kelas Anaknya Untuk Kelas Lainnya Seperti Itu Kemudian Kelas Menentukan Nilai Atribut Yang Dibawa Oleh Setiap Objek Instansiasi Bisa Indonesia Instansiasi Dan Operasi Dimana Objek Melakukannya Karena Dibungkus Kan Di Satu Kelas Ada Atribut Dan Operasinya Operasi Ini Metod Juga Silahnya Sama Perlaku Metod Operasi Itu Sama Kemudian Pemodelan Objek Menggunakan Tiga Macam Model Untuk Menggambarkan Sistem Diantaranya Tadi Sudah Dijelaskan Model Dinamik Model Fungsional Nanti Kita Lihat Hubungan Antara Model Tersebut Ini Penjelasannya Kalau Model Dinamik Tadi Seperti Tadi Karena Sifatnya Berubah Jadi Kita Gambarkan Kedalam Bentuk Sequence Diagram Model Dinamik Sequence Diagram Jadi Yang Fokus Ke Operasi Operasinya Atau Metod Metod Kemudian Selanjutnya Kita Lihat Berundung Hubungan Dengan Model Lain Jadi Tadi Ada Beberapa Model 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 Object Kita Lihat Ini Model Object Ada Model Dinamik Dan Model Funksional Model Setiap Model Model Ini Menggambarkan Satu Aspek Dari Sistem Tapi Dia Berhubungan Dengan Model Lainnya Jadi Disini Model Object Menggambarkan Struktur Datanya Dimana Model Dynamic Dan Funksional Ini Melakukan Operasi Terhadap Struktur Data Ini Jadi Sebenarnya Model Dynamic Model Funksional Isinya Function Function Untuk Menjalankan Function Itu Pasti Butuh Data Aprebut Atau Struktur Data Di Dalam Struktur Data Ini Yang Digunakan Untuk Melakukan Operasi Di Dalam Sehingga Dari Model Dynamic Dari Model Funksional Ini Menghasilkan Output Yang Diinginkan Kemudian Operasi Dalam Model Object Operasi Ini Dalam Model Object Itu Berhubungan Dengan Event Kalau Di Model Dynamic Itu Berhubungan Dengan Event Aksinya Gimana Jadi Dari Operasi Satu Output Gimana Itu Sebagai Aksi Untuk Metod Yang Kedua Seperti Tadi Yang Saya Gambarkan Di Sequence Diagram Tadi Ada Panah Panah Metod Satu Metod Dua Jadi Metod Dua Dapat Dikerjakan Kalau Output Dari Metod Satu Sudah Selesai Dikerjakan Aksi Atau Event Operasi 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 Bisa Berupa Fakusan Operasi Penjumlahan Perkalian Operasi Pembagian Contoh Sederhana Kalau Pake Algoritma Lebih Kompleks Lagi Biasanya Kalau Pake Algoritma Itu Lebih Kebentuk Matrix Matrix Bagaimana Kita Merubahnya Jadi Matrix 3x3 Nanti Kita Transpose Itu Bagaimana Men-transpose Matrix Itu Operasi Coding Bagaimana Kemudian Model Dynamic Ini Menggambarkan Struktur Kontrol Terhadap Model Object Dynamic Jadi Pake Kontrolnya Kalau Dari Kelas Diagram Tadi Ada Metod Metodnya Itu Pake Kontrol Outputnya Betul Enggak Salah Hasilnya Ada Kemungkinan Untuk Metod Yang Lainnya Yang berikutnya Metod Berikutnya Itu Outputnya Bisa Salah Atau Bisa Saja Tidak Dikerjakan Karena Tidak Sesuai Dengan Inputan Yang Diharuskan Oleh Metod Berikutnya Jadi Di sini Menunjukkan Keputusan Yang Bergantung Pada Nilai Object Dan Yang Mana Menyebabkan Aksi Yang Menyebabkan Berubah 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 Nilai Object Dan Fungsinya Berubah Dan Meminta Fungsinya Untuk Melakukan Operasi Kalau Yang Model Funksional Ini Menggambarkan Fungsi Yang Meminta Operasi Pada Model Object Dan Aksinya Pada Model Dynamic Jadi Semua Berhubungan Jadi Model Object Model Dynamic Model Funksional Sebenarnya Intinya Seperti Inilah Hubungannya Tidak Lepas Dari Attribute Dan Method Jadi Struktur Data Ini Isilanya Attribute Operasinya Method Jadi Tidak Terlepas Dari Dua Bagian Ini Untuk Tiga Model Model Object Model Dynamic Dan Model Funksional Oke Mungkin Materinya Ini Saja Kira-kira Ada Pertanyaan Ada pertanyaan Atau Nggak Ada Pak Nanti Coba Dibaca-baca Lagi Supaya Bisa Teori Belum Kita Ke UML Kita Harus Tahu Teorinya Dulu Belum UML Ini kan Prakteknya Gambar Diagram Oke Kalau nggak ada Saya cukupkan Sekian Terima kasih Assalamualaikum Makasih 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 Banyak Pak Waalaikumsalam Warahmat Wabarakatuh Makasih Banyak Pak Terima Makasih Pak Sama-sama Terima 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 kasih telah menonton!